assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman kali ini kita update yang full stone versi 18.06.2 ya teman-teman jadi kita update ke revisi 3.4 seperti itu ya Nah sebelum kita lanjut teman-teman perlu saya ingatkan jadi versi ini harap teman-teman ingat ya bahwa kita sinkronkan waktunya seperti biasa ini 2015 nih karena memang ini penyakit dari STB ya teman-teman yang belum ada obatnya sampai sekarang jadi seperti itu ya teman-teman kemudian selanjutnya di sini ada perubahan di bagian adguard nya ya teman-teman jadi adguard nya saya disable by default jadi silakan teman-teman enable disini jika ingin menggunakan adguard seperti teman-teman kemudian selanjutnya ada penambahan fitur raya teman-teman ada penambahan tunnel fitur raya ya seperti ini jadi disini settingnya seperti ini saya penapply kemudian disini servernya saya sudah masukin ya teman-teman server trojan seperti ini ya jangan lupa Halloween secure ya di bagian sini jika menggunakan trojan ataupun pimes seperti itu teman-teman Nah coba kita save dan kita select dulu disini kemudian kita klik start apakah jalan atau tidak seperti itu ya teman-teman mudah-mudahan berjalan dengan lancar di versi 18 ini ya sekarang sudah running ya ini sudah running kemudian coba disini saya refresh ya apakah IP berubah ya 116 ya teman-teman coba saya refresh sekali lagi ya 116 kemudian saya coba stop ya saya coba stop dulu kemudian saya refresh lagi apakah IP berubah tuh tidak ya berubah ya teman-teman baik karena ini adalah IP SP saya selanjutnya kita akan coba di libernate ya teman-teman berhubung juga ini saya update ke versi mode ya jadi disini saya sudah masukkan juga akun SSL teman-teman coba kita cek dulu ya kita cek dulu seperti ini masuk ya kemudian kita ke sini kemudian kita start coba apakah lancar running atau bagaimana teman-teman kita perhatikan disini cekin koneksi naktem ya jalan ya teman-teman lancar seperti ini coba kita cek dulu disini IP-nya IP-nya berapa ya berhubung itu adalah SSL teman-teman kau 103 baik teman-teman kita stop dulu kemudian kita berpindah ke Xderm ya jadi di Xderm juga saya sudah masuk sini apa namanya akun SSH coba ya kita start simpan dulu kemudian kita start apakah lancar koneksinya atau bagaimana teman-teman kita tunggu masih dalam posisi menguji koneksi masih dalam posisi menguji koneksi disini kadang random sih random ada yang lama ada yang bentar jadi misalnya jika seperti ini kelamaan seperti ini teman-teman tinggal di stop ya dan coba ganti sistemnya kita pakai kita hilangkan jentang jenis tunnel ya berarti jika dihilangkan metodenya menggunakan metode piton teman-teman coba kita start lagi apakah lancar atau bagaimana menggunakan metode piton menguji koneksi ya lancar ya teman-teman lancar tidak ada masalah di piton seperti itu coba kita refresh ya refresh disini apakah juga bekerja dengan baik atau bagaimana ya masuk juga ya teman-teman sama menggunakan server pas SSH tadi jadi seperti itu ya teman-teman date disini kemudian di versi ini juga saya hilangin ya Xderm versi 2,6 nya yang kemarin memang ada dua versi Xderm disini yang waktu direvisi 3.3 ya teman-teman kalau enggak salah jadi seperti itu baik teman-teman saya rasa cuman itu ya Oh sorry disini ada perbaikan-perbaikan juga di apa namanya di bagian ini nih bagian interface ya teman-teman saya benerin juga scriptnya eh kadang ada modem yang putus nyambung seperti itu kadang ya cuman kadang sih nggak semua jadi begitu ya teman-teman ini Xderm apa epituraya kemudian libernate disini aman juga kemudian ada Xderm juga aman teman-teman coba kita stop ya top kemudian kita cek lagi disini Iya sudah bekerja dengan teman-teman baik teman-teman jadi saya rasa cuman itu ya yang bisa saya sampaikan selebihnya silahkan teman-teman cari sendiri dah nanti juga ketemu sendiri apa aja yang sudah di fix disini baik Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh